selamat menikmati berkuat kuasa atau berlaku sejak hari ini 24 Juli 2020 seperti kita ketahui bersama Malaysia adalah salah satu negara di dunia yang dianggap sukses menanggulangi wabah COVID-19 dengan pelaksanaan PKP Perintah Keawalan Pergerakan sejak 18 Maret 2020 yang lalu terhitung mulai 9 Juni 2020 Malaysia memasuki Perintah Keawalan Pergerakan Pemulihan atau PKPP dimana sejak itu banyak sekali pelonggaran-pelonggaran yang dilakukan oleh Malaysia sehingga kehidupan di Malaysia berangsur-angsur mengarah ke arah normal walaupun tetap harus mematuhi berbagai SOP yang dikeluarkan oleh pemerintah salah satu pengelonggaran yang diberikan oleh pemerintah adalah ketika Jabatan Immigration Malaysia pada tanggal 23 Juni 2020 mengeluarkan prosedur terkini kemasukan warga negara asing ke Malaysia bagi ekspatriat, pelajar, dan pasien pengobatan intinya adalah ada empat golongan ekspatriat yang boleh memasuki Malaysia tanpa approval dari pemerintah Malaysia atau imigrasi Malaysia kemudian setiba di Malaysia mereka hanya perlu melakukan self-quarantine atau karantina mandiri bahkan tidak perlu karantina apabila mereka tiba dari negara yang dianggap sebagai zona hijau demikian pula untuk siswa dan mahasiswa meski mereka harus mendaftar kepada Kementerian Pendidikan Malaysia melalui IMGS tetapi mereka hanya perlu melakukan self-quarantine atau tidak ada karantina bila datang dari negara zona hijau demikian pula untuk pasien pengobatan mereka tentu harus mendaftar ke Healthcare Travel Council Malaysia Healthcare Travel Council MHTC tapi mereka tidak perlu karantina asal lanjut langsung menuju rumah sakit yang diinginkan detail mengenai pelonggaran yang dirilis bulan lalu ini dapat Anda lihat di video berjudul prosedur terkini masuk Malaysia di channel di Karat TV kemudian 18 Juli yang lalu pemerintah Malaysia melalui Kementerian Pendidikan Tinggi mengeluarkan SOP bagi international student yang ingin kembali ke Malaysia silahkan Anda simak videonya akan tetapi perkembangan terkini dari COVID-19 di Malaysia mulai mengkhawatirkan terutama sejak 9 Juli 2020 yang lalu kasus infeksi harian terus meningkat berada di double digit yang biasanya hampir selalu single digit jumlah kasus aktif pada 9 Juli 2020 hanya 63 tetapi pada 21 Juli mencapai 130 lebih dari 2 kali lipat ada 13 kluster baru dalam 10 hari terakhir baik kluster tempatan atau lokal maupun kluster yang berasal dari kasus import total kluster aktif saat ini adalah 19 kluster dan juga mulai terlihat bahwa masyarakat Malaysia mulai kurang disiplin menerapkan aturan-aturan SOP ketentuan selama wabah COVID-19 oleh karena itu Senin yang lalu 20 Juli 2020 Perdana Menteri Malaysia Tan Sri Muhyiddin Yassin kembali tampil ke publik dengan siaran langsung pidatonya mengenai perkembangan terkini Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan PKPT pada dasarnya Perdana Menteri menyatakan kekhawatirannya pada situasi perkembangan terakhir dari COVID-19 di Malaysia dan mengingatkan publik untuk tetap menjaga kedisiplinan karena apabila dilakukan pengetatan seperti sebelum PKPT maka akan berdampak negatif pada banyak aspek terutama pada ekonomi Malaysia dan Perdana Menteri juga mengisyaratkan bahwa pengetatan-pengetatan tertentu mungkin harus tetap dilakukan apabila perkembangan situasi menghendaki dan benar saja sehari setelahnya Menteri Kanan Pertahanan Datuk Sri Ismail Sabri Yaakob mengumumkan bahwa bagi siapa saja yang ingin memasuki Malaysia warga negara maupun bukan akan wajib melakukan karantina selama 14 hari di tempat-tempat yang disediakan pemerintah dan biayanya ditanggung oleh orang itu sendiri dan ini mulai berlaku 24 Juli mengikuti ketentuan ini maka NADMA Malaysia National Disaster Management Agency kurang lebih seperti BNPB di Indonesia mengeluarkan garis panduan lengkap mengenai proses kemasukan dan karantin person under surveillance PUS yang tiba dari luar negara bermula 24 Juli 2020 maka video ini kami persiapkan untuk meringkas merangkum dan menyederhanakan isi garis panduan NADMA ini yang cukup panjang sekitar 7 halaman sehingga mudah-mudahan lebih mudah dipahami bagi siapa saja yang ingin bepergian atau memasuki Malaysia dengan berbagai keperluan yang perlu kita pahami dari garis panduan NADMA ini adalah ada 3 hal penting yaitu LOU notice perjalanan dan karantina wajib LOU adalah letter of undertaking and indemnity pada dasarnya adalah surat pernyataan yang harus ditanda tangani oleh siapa saja yang ingin memasuki Malaysia yang menyatakan bersedia memenuhi ketentuan setiba di Malaysia termasuk karantina wajib dan membayar biayanya dan LOU ini wajib dan menjadi persyaratan untuk mendapatkan notice perjalanan formatnya blanko kosongnya dapat diperoleh di download dari website berbagai kementerian dan agensi Malaysia seperti yang saya tampilkan di layar saat ini ada pun notice perjalanan merupakan approval dari perwakilan Malaysia bagi seseorang untuk melakukan perjalanan menuju Malaysia jadi ini dikeluarkan oleh baik embassy Malaysia kedutaan Malaysia atau kantor-kantor konsulat Malaysia di negara asal seseorang dan ini tentu adalah pengetatan yang paling penting karena sebelumnya banyak kategori pelawat ke Malaysia tidak lagi memerlukan approval tapi saat ini semua yang ingin memasuki Malaysia memerlukan approval dari perwakilan Malaysia kemudian karantina wajib itu dilakukan karena kini setiap orang dikategorikan sebagai persons under surveillance VUS jadi mereka akan ditempatkan di stasiun karantin artinya di hotel-hotel atau pusat pelatihan atau pusat akomodasi lainnya ditentukan pemerintah tempat karantina seseorang ditetapkan pemerintah ia tidak dapat memilih lamanya 14 hari minimal biayanya 150 ringgit per hari maksimum tapi gratis bagi oku orang kurang upaya biaya ini ditanggung oleh pelawat sendiri bukan oleh pemerintah Malaysia nah ini adalah prosedur atau proses lengkap bagi seseorang yang ingin memasuki Malaysia mulai sejak persiapan di negara asal dan hingga selesai karantina ketika anda mempersiapkan keberangkatan saat masih berada di negara asal yang pertama yang anda harus lakukan adalah menandatangani surat akun janji dan indemnity atau LOU yang tadi kita bahas dan bisa didownload di berbagai website LOU ini akan menjadi syarat didapatkannya notis perjalanan dari perwakilan Malaysia notis perjalanan atau approval dari perwakilan Malaysia ini anda ajukan permohonannya melalui email dengan melampirkan LOU kemudian apabila anda telah mendapatkan notis perjalanan atau approval maka anda perlu menunjukkan notis perjalanan ini kepada airline atau operator pengangkutan yang anda gunakan anda juga diwajibkan mendownload mengaktifkan dan sign up pada aplikasi MySejahtera untuk memonitor perkirakan anda setiba di Malaysia nanti kemudian ada pun mengenai tes COVID-19 sebelum berangkat di negara asal sebenarnya tidak diwajibkan oleh pemerintah Malaysia tetapi anda mungkin harus mengambilnya apabila itu dipersyaratkan atau diwajibkan oleh airline atau operator pengangkutan atau oleh otoritas negara asal anda kemudian begitu anda tiba di pintu masuk internasional Malaysia di airport di pelabuhan laut atau di gerbang darat misalnya maka akan dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh kementerian kesehatan Malaysia apabila anda menunjukkan gejala COVID-19 maka anda akan segera dibawa ke rumah sakit tidak ada karantina kemudian akan dilakukan pengambilan sampel di area kedatangan atau stesen karantin anda akan dibekali dengan apa yang disebut sebagai health assessment tool atau HAP untuk pemantauan mandiri selama karantina kemudian akan dilakukan pendaftaran karantina di pintu masuk itu oleh NADMA dan APM Angkatan Perhatianan Awam Malaysia di saat itu anda juga diperlukan untuk menunjukkan LOU yang anda sudah tanda tangan kemudian anda akan melalui proses imigrasi dan custom seperti biasa dan tentu saja akan ada pengurusan logistik karantina di mana anda akan ditempatkan dan bagaimana anda akan dibawa ke sana apabila anda adalah seorang person under surveillance WNA atau warga negara asing bukan warga negara Malaysia apabila anda gagal menunjukkan LOU maka petugas imigrasi dapat memerintahkan NTL not to land atau deportasi memulangkan anda kembali ada pun bila anda memasuki Malaysia melalui darat menggunakan kendaraan pribadi maka kendaraan pribadi ini pun harus dibawa ke pusat karantina dan dalam perjalanannya anda akan dikawal oleh petugas kemudian ketika anda tiba di stasi karantina yang telah ditetapkan oleh pemerintah Malaysia untuk anda tinggal selama 14 hari ke depan yang pertama anda tentu lakukan check-in seperti biasa selama karantina 14 hari yang sama makan minum disediakan oleh stasi karantina 3 kali sehari dan sudah termasuk dalam biaya anda bayarkan cuci pakaian anda lakukan sendiri anda juga harus bertanggung jawab sendiri atas bagasi dan barang pribadi anda anda diwajibkan memonitor kesehatan mandiri menggunakan health assessment tool yang sudah diberikan di pintu masuk tadi untuk berkomunikasi dengan pihak pemerintah petugas stasi anda lakukan melalui telepon sms whatsapp atau telegram apabila anda terbukti positif dari tes yang dilakukan di mana sampel tadi telah diambil di pintu masuk apabila anda terbukti positif maka anda segera akan dibawa ke rumah sakit bersama barang-barang anda dan kelebihan biaya hotel akan dikembalikan apabila anda telah selesai menjalani karantina wajib 14 hari dissertation karantin ini anda dapat check out anda akan diberikan release order oleh otoritas malaysia yang merupakan dokumen sangat penting karena itu berarti pernyataan atau sertifikasi bahwa anda sudah menjalani karantina wajib 14 hari dan anda dinyatakan bebas covid-19 anda bisa pulang ke rumah sendiri atau dijemput oleh keluarga anda demikian rangkuman kami atas ketentuan terbaru pemerintah malaysia yang berupa pengetatan aturan prosedur memasuki malaysia yang kini memerlukan approval dari perwakilan malaysia di negara asal dan juga diperlakukannya kembali karantina wajib di tempat-tempat stasiun-stasiun karantin yang ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana sebelumnya sebelum ada pelonggaran kami berharap informasi ini bermanfaat bagi anda terutama yang berencana untuk memasuki malaysia untuk berbagai keperluan apabila anda merasa video ini dapat memberi manfaat lebih luas kepada teman-teman rekan kerabat anda silahkan share video ini jangan lupa untuk subscribe ke dikairat tv youtube channel stay safe stay healthy wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati 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 selamat menikmati